Menu makanan stunting atau pemberian makanan tambahan oleh Pemkot Depok menuai sorotan dengan anggaran lebih dari 4 miliar, menu makanan yang disajikan dinilai kurang. Bagaimana Dinkes Kota Depok menanggapi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Liziawati. Selamat sore Dr. Mari, kami bertanya apa dasar pemilihan menu tadi seperti yang kalau kita lihat di social media ada tahu, sawi, nugget, otak-otak. Apakah ini memang sudah memenuhi, sudah memasuki perhitungannya, akan memenuhi kebutuhan dan juga mampu mencegah stunting? Baik, terima kasih Mas Reza. Terkait dengan program pemberian makanan tambahan lokal yang sedang berlangsung di Kota Depok, ini perlu kami sampaikan kembali bahwa program ini berlangsung selama 28 hari. Dengan menu 6 hari kudapan dan 1 hari makanan lengkap. Ini perlu untuk diketahui oleh semuanya, masyarakat luas, karena banyak yang belum paham apa itu kudapan. Ternyata seperti itu. Kami menyusun menu berdasarkan juknis dari Kemenkes bahwa dalam 6 hari menu kudapan itu terdiri dari 2 sumber protein hewani. Jadi di setiap menu kudapan itu pasti ada 2 sumber protein hewani yang berbeda. Ini mungkin yang diperlihatkan bola-bola kentang, itu ada ayamnya, ada telurnya, ada sayur. Kemudian tadi bubur. Bubur ini untuk anak yang usia atau bayi 6-8 bulan. Diberikan bubur saring. Juga sama, di dalamnya ada 2 sumber protein hewani yang berbeda. Demikian juga tahu, itu kelihatannya tahu dengan sawi saja. Itu tahunya ada ayam dan ada telur. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Bahwa pada setiap menu kudapan terdapat 2 sumber protein hewani yang berbeda. Nah ini mungkin disampaikan kepada masyarakat luas. Baik, baik. Berarti sudah sesuai dengan arahan dari Kemenkes begitu ya. Ada 2 sumber hewani di setiap kudapan tadi. Tapi yang jadi pertanyaan kami adalah, dengan rencana tadi 6 hari kudapan dan juga 1 hari makanan lengkap, apakah sosialisasinya sudah baik ke masyarakat semua? Ya, ini mungkin menjadi masukan bagi kami. Terima kasih atas semua masaran dan masukan dari masyarakat, dari media, bahwa sosialisasi ini perlu terus kami tingkatkan. Jadi kami juga menyampaikan kepada pihak Puskesmas, melalui teman-teman Puskesmas, untuk setiap harinya membuat informasi komposisi dari menu dan informasi nilai gizi. Nah hari ini kebetulan saya turun ke Puskesmas pengasinan. Alhamdulillah sudah dibuatkan satu lembar kertas yang di dalamnya membuat informasi tentang komposisi dari menu kudapan dan informasi gizinya. Nah ini untuk informasi kepada seluruh masyarakat. Oke, dokter ini yang jadi pertanyaan dari masyarakat juga anggaran begitu ya. Lebih dari 4 miliar rupiah. Sebenarnya berapa anggaran yang diteluarkan untuk setiap porsi dari menu makanan yang diberikan? Ya, untuk setiap porsi menu makanan, baik kudapan maupun makanan lengkap, ini sama ya. Standar harganya 18 ribu per menu per hari ya. Kenapa kok sampai 4,9 miliar? Karena sasaran dari program PMT lokal ini adalah 9.882 balita se-kota Depok selama 28 hari. Gitu Mas Reza. Baik, baik. Dari tadi... Kenapa 18 ribu ya? Ya, menemukan angka 18 ribu itu dari mana? Ya, 18 ribu ini sebenarnya kita mengacu kepada standar Kemenkes. Kalau standar Kemenkes memang 16.500. Oke. Ya, tetapi di kota Depok ya, kita membuat standar satuan harganya 18 ribu. Nah 18 ribu itu untuk apa saja? 18 ribu itu sesuai dengan petunjuk dari Kemenkes juga, juknis tentang PMT lokal adalah untuk bahan makanan pokoknya, untuk bahan makanan, kemudian untuk distribusi, kemudian bisa untuk wadah, ya. Dan karena kita menggunakan e-purchasing, maka kita ada pajak dan ada biaya aplikasi MBIS. Kita menggunakan e-purchasing dengan MBIS Market. Oke, jadi... Nah itu semuanya biaya itu ada di 18 ribu. Baik, baik. Dokter Mari, jadi permenunya itu berapa rupiah totalnya? Di luar tadi ada biaya lain-lain yang Anda sebutkan tadi, termasuk mengenai tempatnya dengan stiker bergambar wali kota Depok mungkin, tapi yang kami tanyakan adalah jumlah harga permenunya. Berapa jadinya? Ya, kita kembalikan lagi kepada penyedia. Yang kita bayarkan kan 18 ribu. Silahkan penyedia yang mengelola 18 ribu untuk bisa mendistribusikan sampai ke balita masing-masing. Balita sasaran. Berarti menyerahkan saja begitu kepada vendor ya? Ya, betul. Oke. Sejauh ini bagaimana tanggapan dari masyarakat? Terlebih tadi Anda katakan bahwa hari ini Anda turun langsung begitu ya. Apa saja masukan dari masyarakat mengenai menu yang sudah diberikan selama beberapa hari ini? Ya, kalau tanggapan dari masyarakat, ya Alhamdulillah masyarakat yang saat tadi saya temui ya menyambut baik. Ya, bahkan tadi balita umurnya 1,5 tahun ya dengan berat yang biasanya selama ini 8,5, 8,7 gitu ya. Belum pernah mencapai 9 kilo. Nah, setelah diberikan PMT lokal selama 1 minggu, ketika ditimbang sudah 9,1 kilo. Jadi ini sudah ada hasil ya dari PMT yang kita berikan. Secara umum dari Kota Depok, ini memang datanya belum masuk semua ke Dini Kesehatan. Masih terus dilakukan rekapan oleh Puskesmas. Tapi sudah masuk 70 persen data yang masuk. Ya, hasilnya ada 42 persen balita yang sudah mengalami kenaikan berat badan. Ini sudah sangat baik karena sesuai dengan teori biasanya PMT lokal ini, kenaikan berat badannya itu baru terlihat ketika pemberian 2 minggu. Tetapi kemarin pemberian 1 minggu, 42 persen balita sudah naik berat badannya. Oke, berarti sejauh ini komentar dari masyarakat positif semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya, mungkin ada juga yang menyampaikan balita saya nggak mau nih makan kudapannya karena nggak ada rasanya. Nah, kita berikan edukasi ke masyarakat, ke ibu balita. Ibu, justru makanan kudapan untuk anak balita itu memang seperti ini. Tidak ada penyedapnya. Tidak ada zat tambahannya. Ya, kalau anak ibu nggak mau makan yang kudapan ini, ini kemungkinan ibu selama ini menyiapkan makanannya sudah dengan gurih-gurih. Apalagi di bawah 1 tahun. Tidak boleh ada garam, tidak boleh ada gula. Jadi, plan teman rasanya. Kita edukasi kepada masyarakat. Dan kerencananya ke minggu kedua nanti, mulai minggu kedua mungkin tidak serentak, kita akan coba meminta kepada pihak penyedia untuk melakukan demo masak ya. Masak kudapan ini. Supaya kader-kader posyandu bisa tahu bagaimana sih menyiapkan menu yang sehat untuk para balitanya. Sehingga nanti bisa diadaptasi ketika menyiapkan menu kudapan pada saat pelaksanaan posyandu. Oke. Dan bisa ditularkan ke seluruh balitanya, ke ibu balita di wilayahnya. Baik, baik. Dokter Parin, ini dari informasi yang kami dapatkan juga kabarnya ada pemutusan kontrak dengan salah satu vendor. Apa penyebabnya? Ya, ini memang pada satu wilayah di Depok dari 11 kecamatan yang ada, kebetulan ada satu kecamatan yang pada hari pertama ada kekeliruan atau ketidak sesuaian menu. Jadi, hari pertama sampai hari ke-6 tadi saya sampaikan, menunya adalah kudapan. Baru hari ke-7 menunya adalah makanan lengkap. Menu nasi itu nanti di hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28. Tetapi ada vendor yang hari pertama sudah menyiapkan menu nasi dengan sayur sof. Sehingga kita evaluasi. Itu hari Jumat sorenya kami langsung melakukan evaluasi. Kami undang Pak Camat, Bapak Ibu Lura, PKK, Kepala Puskesmas, kemudian tenaga Gizi, dan vendor. Kita rapatkan apa sih yang terjadi, kenapa, apa penyebabnya, kenapa terjadi ada kekeliruan atau ketidak sesuaian menu. Ya, ternyata ada miskomunikasi dan alhamdulillah di hari ke-2, vendor sudah menyiapkan menu kudapan sesuai dengan yang ditentukan. Tetapi ternyata ada keterlambatan, gitu ya. Jadi mereka ternyata janjinya, bukan janji ya, yang kita tentukan adalah pengiriman menu kudapan jam 9 di masing-masing kelurahan. Tetapi tidak bisa dipenuhi oleh vendor ini, jadi dia nyicil. Dia kirim 100 ke kelurahan, kemudian dia kirim lagi, sampai akhirnya ini juga kita evaluasi. Dia hari ke-2 kita evaluasi, kita undang juga, Kepala Puskesmas kita undang, vendor juga kita undang. Dan kemudian kita sampaikan, karena ini kan dana anggarannya ada di Puskesmas ya. Saya sampaikan Kepala Puskesmas, silakan masing-masing me-evaluasi. Kalau memang kita sudah evaluasi, masih ada kekurangan-kekurangan, silakan ya. Pada kontrak berikutnya, atau pada pesanan berikutnya, bisa memilih vendor yang lain, gitu. Itu kejadiannya ya, jadi pada pemesanan berikutnya, kemudian vendor ini tidak dikilih. Baik, baik. Kalau tadi Anda bilang tanggapan dari masyarakat sejauh ini banyak yang positif, bahkan lebih dari 40% dari balita yang sudah mencicipi ini di minggu pertama saja, sudah mengalami kenaikan berat badan, bagaimana nanti hingga tanggal 28. Berarti ini sejauh ini hanya ramai di sosial media, begitu saja ya Bu ya. Terima kasih, sudah berbincang bersama kami sore hari ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Liziawati. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.